Sebanyak 344 siswa sekolah dasar swasta di Kota Semarang mengikuti vaksin anak dosis kedua. Vaksinasi ini sebagai persiapan sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka 100%. Dan pemirsa berikut kami sampaikan berita vaksinasi anak di sejumlah daerah. SD Kebun Dalam 2 Semarang menggelar vaksinasi dosis kedua. Vaksinasi ini diikuti oleh 344 siswa. Vaksinasi ini sebagai persiapan sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka 100%. Selama ini sekolah masih menjalani PTM 50% dan diharapkan setelah semua siswa sudah divaksin kedua, PTM 100% akan segera digelar bulan Februari 2022 mendatang. Tidak hanya siswa, pada PTM 100% nanti, para guru dan pegawai sekolah lainnya dipastikan sudah vaksinasi booster. Masih di Kota Semarang, ratusan anak usia 6 hingga 11 tahun dari sejumlah sekolah dasar mengikuti vaksinasi dosis kedua di Maposek Semar Tengah. Vaksinasi ini melibatkan petugas dokes Polres Tabel Semarang dan Ponsek Semarang Tengah. Kaposek Semarang Tengah, Kompol Indra Romantika mengatakan, selain percepatan, vaksinasi digelar untuk persiapan pembelajaran tatap muka 100%. Selain 5 Ponsek, vaksinasi juga digelar dengan sistem cembut bola atau digelar di setiap sekolah. Selanjutnya, Badan Intelijen Negara melakukan vaksinasi cembut bola dengan menggunakan kereta kelinci di setiap sekolah menuju lokasi vaksinasi di Magelang. Cara ini dilakukan untuk memaksimalkan capaian target 1.400 anak yang mendapat dosis vaksin, sehingga anak merasa aman dan tidak merasa takut. Selain itu, untuk mempermudah mobilitas sasaran vaksin di wilayah kecepatan Cani Mulyo, mengingat secara geografis berada di lereng Gunung Merbabu. Sejauh ini, vaksinasi anak di wilayah kecepatan Cani Mulyo ini belum mencapai 50%. Di Kebuben, percepatan vaksinasi usia 6 hingga 11 tahun terus digalakan oleh pemerintah setempat. Untuk mendukung hal ini, salah satu sekolah yakni SD Negeri Sidoharum I Kecepatan Sempor berinovasi dengan mengadakan lomba mewarnai untuk mengurai ketegangan seusai mendapatkan dosis vaksin. Vaksinasi dosis pertama dengan jenis Sinovac ini diikuti oleh 107 siswa dengan sasaran siswa-siswi kelas 1, 2, dan 5. Karena sebelumnya, siswa kelas 3, 4, dan 6 sudah divaksin pada awal Januari lalu.